Intro Gawat, bukan hanya masalah surat perwakilan, ini masalah besar Sandy Walls jelang naturalisasi. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Salah satu pemain keturunan Indonesia, Sandy Walls kembali menunjukkan antusiasmenya membela tim nasi Indonesia dalam karir internasionalnya. Dia juga menyebut kalau dibantu oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam proses naturalisasinya. Seperti diketahui, Sandy Walls memang baru saja dikunjungi langsung oleh anggota EXO PSSI, Hassani Abdul Ghani di Belgia untuk menindaklanjuti proses naturalisasinya. Selain Sandy, Hassani juga menemui mantan pemain Sven-City Jordi Ahmad serta Saini Patinama yang sudah menyatakan minatnya membela tim nasi Indonesia. Tentu, ini jadi jawaban bagi pemain Chevy Mechelen itu yang memang sudah sejak dua tahun lalu ingin sekali membela tim nasi Indonesia. Dia menyebut kalau keputusannya sudah sangat bulat, membela tanah leluhurnya. Dia meyakinkan saya, Presiden Indonesia dalam kurung Joko Widodo berada di belakang kedatangan saya. Dia secara pribadi menyetujui dokumen naturalisasi saya. Ungkap Sandy Walls dikutip dari Head News Blood. Presiden ingin ada sesuatu yang baru ke dalam sepopula Indonesia. Dia juga menyebut sangat senang dan terkesan dengan para pemain Eropa yang punya darah Indonesia. Ingin datang membela tanah negaranya, sampung dia. Sandy Walls sudah tak sabar diambil sumpahnya. Kini proses Sandy Walls sebenarnya tinggal beberapa langkah lagi andai lolos dari Kemenkumam. Dirinya sudah sangat tak sabar menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diambil sumpahnya. Saya harus tampil di hadapan Presiden dan pejabat lainnya dengan pakaian adat Indonesia. Di sana saya harus mengambil sumpah mencium bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Baru setelah itu saya akan menerima paspor dan saya bisa berlatih dengan tim tutup dia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!